ya terangin pak, senterin pak sistem pelampung dia lebih jelas pertama sistem pelampung sistem pelampung itu fungsinya untuk mengalirkan dan mengatur bensin yang masuk ke dalam sini karburator ke dalam ini namanya ini float chamber atau ruang pelampung float chamber jadi bensin itu kesini nih ada ukuran itu ini ukurannya segera pelampung ini ini dulu diingetinya ini namanya float chamber atau ruang pelampung tempat untuk penampung bensin ini bensinnya cair bensinnya itu masih ada disini kan menuju kemari turun kemana tuh lubangnya masih turunnya itu lewat sini nih yang ini yang kuning ini oh celah itu itu namanya apa pak nah kalau kayak gini nih posisi pelampungnya kebawah bensinnya turun bensin mulari kalau disini udah penuh pelampungnya akan kedorong ke atas pelampungnya di bawah aja akan banjir oke sistem pelampung sistem pelampung jadi untuk mengalirkan bensin ke ruang pelampung atau membuka ini membuka menutup aliran bensin menutup ke ruang pelampung atau float oke ini float chamber ini float atau pelampung atau pelampung ya ini pen pelampung nih pen pelampung ini pelampung ya magazine pen pelampung ini kan ini pelampung pelampung ini pelampungnya tidak boleh bocor jika potong, potongnya masuk, akan tenggelam terus habisnya ke dorong ke atas lihat yang ini kalau banjir aja bagaimana pak?